Meningkatnya debit sungai di Kabupaten Hulu, Sungai Utara HSU Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel, berdampak terhadap munculnya genangan air di sejumlah ruas jalan. Genangan akibat luapan air sungai yang menyeberangi badan jalan ini, tak hanya di ruas jalan antar provinsi dan antar kabupaten, tetapi juga di dalam kota Amuntai. Informasi lebih lengkap terkait bencana ini akan dilaporkan rekan kami Donny Usman, reporter Banjarmasin POS. Silakan laporan Anda rekan Donny Usman. Selanjutnya, Kirsina dan Triumus dapat saya laporkan memang sejak kemarin di Kabupaten Hulu, Sungai Utara terjadi peningkatan debit air sungai, di mana aliran sungai yang mengalir di Kabupaten Hulu, Sungai Utara ini adalah Sungai Nagara yang merupakan pertemuan antara aliran Sungai Tabalong dan Sungai Balangan. Nah, akibat durah hujan yang tinggi menyebabkan sejak kemarin terjadi ruapan dari air sungai ini dan menyebabkan beberapa ruas jalan, baik itu ruas jalan antar kabupaten dan antar provinsi, serta ruas jalan di dalam kota Amuntai ini terendam. Hanya saja, meski jalan ini terendam, sampai terjauh ini tidak ada menindulkan dampak terhambatnya arut talu lintas. Selain itu, berdasarkan data yang di-update oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu, Sungai Utara, hingga siang tadi dilaporkan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu, Sungai Utara, akibat ruapan sungai ini ada 8 kecamatan yang sudah terdampak, dan dari 8 kecamatan itu ada sekitar 54 desa yang terdampak. Kemudian untuk rumah, akibat ruapan sungai ini yang terdampak ada ratusan, dan juga ada menimbulkan dampak genangan di beberapa fasilitas umum. Di antaranya ada 14 sekolah yang terdampak akibat ruapan sungai ini. Hanya saja, meski halaman yang terkenal, aktivitas belajar tetap berlangsung dengan normal. Kemudian selain ada merendam 4 sekolah, juga ada 3 kecamatan umum berupa pasar dan kantor besa yang ikut merendam. Juga ada 1 porsi andu yang ikut merendam di bagian halamannya. Untuk diketahui juga bahwa aliran sungai di Kabupaten Hulu, Sungai Utara ini, akan bertambah dalam apabila ada kiriman dari wilayah Kabupaten Tetangga seperti Tabalong, Balangan. Karena memang aliran sungai yang ada di sini adalah aliran sungai dari Tabalong dan Balangan. Untuk update sore ini sendiri, cuaca saat ini sedang digujur hujan dengan intensitas tinggi, sehingga dampak dari rendaman air yang berada di ruas jalan beberapa titik di kota Amuntai juga mengalami peningkatan dari siang tadi. Hanya saja untuk sementara, aktivitas saluran tas masih tetap berjalan dengan lancar. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Rodi Usman, reporter Banjarmasin POS. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama PLT Kalak BPBD HSU Moh Arifil. Mungkin dari data yang ada di Bus Dalof Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Hulusungi Utara, itu dilihat memang ada kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada malam tadi. Jadi di sini ada terjadi sedikit genangan di daerah beberapa daerah pemukiman di wilayah Kabupaten Hulusungi Utara. Tetapi tidak terdampak pada semua kecamatan. Jadi ini kami masih mengundata. Kemudian kami hari ini menurunkan relawan TRC untuk memantau perkembangan banjir di daerah ini. Terima kasih telah menonton!